Il Agarden, salah satu penjual bunga di Pangau, kota Banda Aceh, kebanjiran orderan. Kebun bunga milik Sampirlan ini kerap dipenuhi oleh pembeli. Tahun ini dia mengaku omsetnya menanjak tajam hingga 50 juta per hari. Di tengah pandemi, Sampirlan meraut keuntungan. Trend warga untuk menanam bunga meningkat di tengah pandemi COVID-19. Permintaan bunga serta tanaman hias banyak diburu oleh para pecinta tanaman. Tanaman hias yang banyak diburu seperti jenis tanaman berbunga. Bahkan sebagai pemilik, Sampirlan sampai kewalahan untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Keadaan seperti ini sama. Di Jawa sama, di Medan juga sama, terjadi peningkatan penjualan. Terutama di versi tanaman hias. Yang selama ini tanaman hias yang sifatnya berbunga. Seperti di depan saya ini, ini namanya bunga petunia. Terjadi peningkatan pembelian luar biasa. Kita sendiri sampai kewalahan untuk mempersiapkan pohon-pohon ini kan gitu, tanaman ini. Warga lebih memilih menanam dan merawat kebun bunga di tengah mewobahnya virus corona. Terutama tanaman hias berbunga yang pernah menjadi tren di masa lalu. Seperti aklonema dan keladi. Kini tanaman ini diburu kembali oleh pecinta tanaman dengan harga yang relatif mahal. Jadi yang bunga dulu, yang bunga lama sekarang udah jadi ekonomis, jadi mahal harganya. Yang dulunya kita beli Rp15.000, sekarang jadi Rp50.000, Rp30.000. Bagus juga sih untuk ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya pekerjaan, yang suaminya istilahnya kayak sekarang kan banyak yang PHK. Berdalih ke sini lebih bagus sih. Ada hikmahnya dari pandemik ini sih. Selama COVID-19, banyak jenis tanaman hias berbunga asal Thailand yang tidak bisa diimpor sehingga tanaman bunga produksi lokal terjadi peningkatan penjualan yang fantastis.